Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firmanya yang disampaikan oleh Pester Dorkas Daud dari Hope ACC dan Dorkas Ministries. Selamat mendengarkan. Baik, sekarang kita akan membaca firman Allah. Saya akan membaca ayat pertama, Anda ayat kedua, dan seterusnya dari Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Maka berhentilah mereka dengan mereka yang berhentilah yang menjauhnya. Tidak ada yang tahu sesuatu yang berhentilah yang menjauhnya. Dan dia tahu apa yang terjadi sejauh pada hari ini. Katanya kepada mereka, apakah itu jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk mebebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya ini terjadi Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para Nabi Lalu ia menjelaskan kepada mereka Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya tinggal bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia Pada waktu ia memecah-mecahkan roti Oke Nah ini satu perisiwa yang luar biasa Dimana kejadian ini atau perisiwa ini Yesus sudah mati tapi bangkit lagi Dan berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus terkenal Semuanya orang tahu Sampai dua orang murid ini Dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus Mereka memperbincangkan soal kematian Yesus dan kebangkitannya Mereka dengar dari murid-murid yang sudah menyaksikan di kubur yang kosong Mereka begitu bersemangat mengetahui perisiwa ini Dan bersemangat untuk menceritakan satu dengan yang lain Dan ketika mereka menceritakan Yesus Ternyata ada seseorang yang hadir di tengah-tengah mereka Dan orang ini bertanya apa yang kamu bercakapkan Oh begini ada yang namanya Yesus bla 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 Mereka dengan santai dengan terbuka dengan bersemangat mereka bercerita tentang Yesus Mereka tidak sadar kalau yang datang mengajak mereka berbincang-bincang adalah Yesus sendiri Bahkan Walaupun Yesus sudah menceritakan tentang memang namanya Yesus itu Mesias Sudah dituliskan oleh kitab semua nabi Betapa lambanya hatimu kamu itu bodoh Tidak mau percaya Tapi mereka masih belum sadar bahwa Yang datang mengajak mereka bercakap-cakap itu Yesus Pikirannya tertutup Baru mereka mengerti sadar ketika Yesus kemudian diajak bertandang ke rumah mereka Singgah di rumah mereka Dan mereka makan bersama Kemudian Yesus mengucap syukur dan memberkati makanan itu Mereka baru terbuka Wow ternyata ini dia Mesias itu Ini dia Yesus Tapi ketika mereka mau melakukan tindakan berikutnya Atau berkata-kata selebihnya Yesus sudah hilang Dan akhirnya mereka bercerita kepada yang lain bahwa Mereka bertemu dengan Yesus Yesus memang Mesias yang telah bangkit Dan dua orang murid ini kemudian mereka berkata Hei betul loh dia Mesias Buktinya apa coba buktinya apa Kita tadi berkobar-kobar Nah ini menarik sekali Kita tadi berkobar-kobar ketika berbincang-bincang dengan dia Kita tadi berkobar-kobar ketika dia bersama-sama dengan kita Ini sangat menarik perhatian saya Membuktikan bahwa keberadaan Yesus itu membuat satu kehidupan yang luar biasa Banyak orang hidup Dalam segala sesuatu dalam segala keadaan Dalam segala waktu di mana saja berada Dia menyertai kita Amin Bahkan dia sudah menjadi satu dengan kita Sebetulnya yang selalu terjadi dalam hidup kita Seperti apa Seperti murid-murid ini Mereka berkobar-kobar Mereka bangkit semangatnya Mereka merasa menyala rohnya Ketika mereka bersama dengan Yesus Dan itulah sebenarnya terjadi untuk orang-orang yang sudah lahir baru Selalu bersemangat Rohnya selalu menyala-nyala Selalu excited Selalu Berkobar-kobar Karena Yesus menyertai kita Tapi ternyata yang terjadi adalah Tidak semua orang yang berkata dia Kristen Dan bilang sudah lahir baru Hidupnya bisa terus selalu berkobar-kobar Menyala-nyala dan bersemangat Bahkan kalau mau jujur Tidak semua orang Kristen Itu mempunyai Semangat atau roh yang menyala-nyala secara konsisten Lebih banyak pademnya Lebih banyak kehilangan semangatnya Lebih banyak malasnya Lebih banyak merasa lelahnya Daripada rohnya menyala-nyala Daripada semangatnya Sehingga Orang Kristen Dimana-mana hanya disibukan Oleh keluhan mereka Padahal Keberadaan Yesus Kebersamaan Yesus kepada kita Pasti melakukan sesuatu yang selalu luar biasa Minimal nih Dua murid yang menuju ke Emos Dia merasakan Bukankah kita tadi berkobar-kobar Ketika bersama-sama dengan dia Ya iyalah Karena di dalam Yesus ada Kehidupan Lukas 24 ayat 32 Oke Kata mereka seorang kemarin yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita Di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Jelas sekali Hih tadi ketika kita berjalan dengan dia Berbicara Berbincang-bincang dengan dia Dan ketika dia menerangkan kitab suci Hati kita berkobar-kobar Ini menunjukkan Keberadaan Yesus Dan firmanya Harusnya Membuat kita Punya roh yang selalu Menyalah-nyalah Tapi sekarang bagaimana respon kita Kepada kehadiran Yesus Dan firmanya Kalau kita begitu Membuka hati Menyadari Dan meyakini Eh Yesus sudah ada di dalam saya Wow saya butuh firman Jadi kalau makan firman Sangat-sangat suka Mendengarkan kotbah Walaupun berpanjang-panjang Juga sangat suka Maka aku akan merasakan Rohmu akan menyala-nyala Semangatmu akan terus Ada di atas Bukan naik turun Seperti yuyu Ketika duit ada Wow bersemangat Ketika pekerjaan lancar Wow bersemangat Tapi ketika pekerjaan Ada kendala Kita uang mulai rada-rada Susah Semangatmu hilang Ganti dengan apa Ganti dengan kemalasan Eh ada doa loh Ada doa ya Ah saya juga sudah doa sendiri di rumah Padahal malas Makan firman Ah firman juga gitu-gitu aja Saya sudah tahu kok firman Allah Padahal hatinya sedang apa Hatinya sedang Tidak bersemangat Nah Jadi ketika kita mempunyai respon Seperti itu Tidak heran Kalau keberadaan Yesus disini Kekuatan firman Allah yang luar biasa Tidak membuat kita menjadi api yang menyala-nyala Saya selalu berkata kepada jemaat Kalau saya khotbah di mana-mana Allah kita itu apa Allah kita adalah api Begitu besarnya nyala api dan panasnya api itu Sampai menghanguskan Nah sekarang kalau Allah itu adalah bapak kita Kita ini adalah anak-anaknya Kalau bapaknya api Anaknya apa? Laku areng Dan orang kesan memaklumkan diri Iya soalnya saya lagi capek Saya letih Saya lagi punya banyak problem Memaklumkan diri Biasa kalau saya lagi tidak bersemangat Padahal itu kondisi yang tidak sehat Kondisi rohani yang tidak sehat Yang sehat Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetikpun Dan firmanya begitu berkuasa Kita tidak akan pernah mengalami roh yang padam Kita selalu bersemangat Kita selalu exciting Roh kita selalu menyala-nyala Walaupun dalam kondisi seperti apapun Nah tapi kalau Anda dengan firman juga tidak terlalu bersemangat Ya Anda rohaninya tidak bisa sehat Bersemangatnya kalau semuanya berjalan dengan baik Nah akibatnya kan menjadikan apa? Orang-orang Kristen pelataran luar Yang hidup tidak dengan mengandalkan kekuatan roh Tidak hidup tidak dengan bersemangat Tapi hidup yang masih dipengaruhi oleh keadaan dunia Pelataran luar itu gambaran begitu Makanya dalam tabernakal perjanjian lama Pelataran luar itu tempatnya masih rupiku Terus kalau ruang kudus itu setengah-setengah Dalam tabernakal perjanjian lama yang masuk ruang kudus Itu hanya itu para imam Tapi sesudah itu dengan dibatasi tirai Masuk ke dalam ruang kudus yang boleh masuk ke ruang kudus Hanya sang imam besar Nah dirohanikan sekarang ruang kudus ini Ya orang Kristen yang setengah-setengah Katanya Kristen karismatik Berbahasa roh Gerejanya juga sudah gereja karismatik Mengenal roh kudus Mengenal karunia roh kudus Tapi hidupnya masih Setengah daging, setengah roh Berbahasa roh oke Karunia roh oke Belajar diajar iman oke Tapi Hidupnya juga masih hidup di dalam kedagingan Ini setengah daging, setengah roh Yang paling benar adalah orang Kristen Ruang Maha Kudus Segala sesuatu Kita hanya Bertemu dengan Tuhan Karena dalam ruang Maha Kudus itu yang ada hanya Tapu tempat kediaman Allah Kita hanya ngobrol dengan Tuhan Kita sharing dengan Tuhan Kita bertanya dengan Tuhan Kita bergantung dengan Tuhan Kita mengandalkan kekuatan rohnya Dan sebagainya Nah Jadi Lahirlah orang-orang Kristen Pelataran luar Yang kayaknya berada di gereja yang megah Tapi gak tahu apa-apa Nah banyak orang bisa menjadi seperti itu Tidak mengerti Tidak mengerti firman yang jelas Karena di gereja Banyak yang tidak diajar firman dengan gamblang Nah kalau kita juga tidak suka dengan firman Diajar firman Ya makanya kita tidak bisa punya roh yang selalu menyala-nyala Karena dalam firman ada kekuatan Allah yang luar biasa Firman itu harusnya kita makan tidak ada batasnya Kita dengar firman dari orang lain Kita masih perlu firman lagi Kita gali lagi dengan seri Kalau Anda bukan seperti ini Anda tidak pernah menikmati Kekayaan surgawi yang dijanjikan bagi kita semuanya Karena firman itulah kekuatan Allah Untuk menumbuhkan iman kita Meraih, mengambil, menikmati yang Allah sediakan Melalui penembusan Yesus Kristus Karena apa? Memang firman itu seperti pedang, bermata, dua artinya sangat tajam Bermata, dua kita membaca orang Kita angkat, cep, kena kita Tapi juga maksudnya firman itu tajam Kadang-kadang memang ketika kita mendapat firman Atau dengar firman Kayak dibabat pakai pedang Kalau Anda menerima sarah daging, sakit Aduh, kok banyak kayak gini sih keras amat Ya itulah firman Tapi kita dibersihkan Nah jadi Kalau kita sadar Bahwa Yesus menyertai kita Dan kita hidup dengan firman Allah Kita pasti selalu berkubar-kubar Amin Karena apa? Yohanes 1 ayat 1-5 Yohanes 1 ayat 1-5 Kita baca 3, 2, 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi Dari semua yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasai Nah jelas Di dalam dia ada hidup Nah kalau ada hidup berarti dalam dia itu ada kehidupan Apakah kehidupan itu Satu keadaan yang loyo Yang padam Yang tak bergairah Yang tidak ada apinya Kalau dibilang api Tapi padam namanya bukan api Areng No Kehidupan itu ada sesuatu yang menyala Sesuatu yang selalu bergerak Sesuatu yang dinamis Sesuatu yang bergairah Sesuatu yang bersemangat Sesuatu yang menyala-nyala Nah itulah kehadiran Yesus Di dalam kita Ini dua orang murid ini juga Menyadari Eh bukanlah hati kita tadi berkubar-kubar Ketika kita berbicara dengan dia Ini real Saya kadang-kadang geran Ketika orang Kristen Merasa loyo Menasih lelah Merasa letih Padahal dalam dirimu ada Yesus Saya tidak pernah ya Namanya ngomong Firman Secara bersentu-bersentu Kotbah Dengan kondisi hati Kondisi semangat Yang madam Never Sekalipun barangkali Ketika Mau kotbah Ada bagian tubuh saya yang sakit Atau seseharian punya pekerjaan yang Menyedot Tenaga saya Sibukan apa Tapi ketika Saya mulai berbicara tentang Yesus dan Firman Berbeda Ada sesuatu yang menyala Di dalam saya Dan itu tidak saya buat-buat Karena memang Yesus hidup Amin Yesus hidup Nah Jadi Kalau sampai Tidak berkubar-kubar Karena harusnya kita Hidup Sebab Dia memberikan kehidupan Menyala Bersemangat Nah Kalau tidak berkubar-kubar Why Matis 5 Ayat 8 Kita baca Berbahagialah Orang yang suci hatinya Karena mereka Akan melihat Allah Tapi kalau versi King James Bukan berbahagialah Yang diberkatilah Ini lebih luar biasa Diberkati itu berarti Wow Universal Segala sesuatunya Kalau cuma berbahagia itu hanya Kondisi hati Kalau diberkati ya semuanya hati Ya berbahagia Berkatnya ada Ya semuanya ada Jadi Diberkatilah orang yang suci Hatinya Dia akan melihat Allah Artinya melihat Allah Itu apa Dalam konteks kotbah Suri hari ini Diberkatilah orang yang suci hatinya Karena dia akan melihat Allah Karena Allah sendiri sudah ada Di dalam hidupmu Engkau dan dia adalah satu Amin Nah Diberkati Tapi kalau tidak Karena tidak suci hatimu Jadi pertanyaan saya Ada apa dengan Hatimu Hati yang cemas Yang khawatir Hati yang timbang Ragu-ragu Tertekan Marah Kecewa Kesel Jengkel Iri Apa lagi Semua sampah Seperti itu Yang membuat engkau Tidak bisa Suci hatinya Makanya tidak akan melihat Allah Kalau tidak melihat Allah Engkau tidak akan mengalami kehidupan Tidak merasa bersemangat Tidak merasa berkubar-kubar Atau engkau merasa gagal Aku merasa putus asa Aku merasa frustrasi Nah ini kondisi hatimu Makanya bersihkan hatimu Amin Dan kita paling sering mudah Hati ini kemasukannya begitu-begitu Lagi Suasana gak bagus sedikit Mempengaruhi suasana hati kita Dan kita berpikir Wajar Kalau aku sekarang Kayak begini Kondisi hatiku Lagi gak enak Tau Gitu loh Selalu memaklumkan diri Padahal Dengan kerajaan Allah Kita gak boleh memaklumkan diri Dengan hal seperti itu Saya juga belajar Mendisiplin roh Dan terutama jiwa saya Saya tahu Kalau roh sudah dilarang Baru menurut kepada Allah Menurut kepada firman Menurut kepada Pimpinan roh kudus Tapi jiwa yang kadang-kadang Lemah Jiwa kadang-kadang Manca Nah kalau jiwa mulai Mau melenceng-melenceng nih Saya disiplin Hei jiwaku Gak boleh begitu Ini dorkas sudah diurapi loh Ini manusia baru loh No 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 Tak buang dari pikiran saya Gak masalah itu Tidak membuat Roh saya padam Masalah itu Tidak ngotori hati saya Masalah itu Bukan bagian saya Karena saya tahu Jesus mati dan bangkit Telah menyelesaikan Masalah saya Tinggal beriman dengan Sabar aja Pasti nanti Waktunya Tuhan Kita menikmati Keberhasilan apa Penyelesaian masalah itu Pasti ada Nah jadi kondisi hatimu Kumaha Bagaimana Dan sekali lagi Banyak orang Segelok kondisiatinya Begitu Memaklumkan diri Yang maklum Tau Tau gak Saya ini ngadepin Aduh suami Bapaknya anak-anak ini Nanti ibunya anak-anak Nanti ngadepin dagangannya Ngadepin ini Semua memaklumkan diri Tapi anda dan saya harus Tegas Dengan apa Roh jahat yang berusaha Untuk anda diikat Ditawan Dibuat terbelit-belit Di dalam masalah Roh jahat akan membuat Engkot jatuh ke dalam Lubang masalah itu Berlama-lama Itu adalah tujuan rocat Tapi Surga Tujuan No You are more than conquer Kamu lebih dari Bapak dan pemenang Kamu harus gelur Dari masalah Tapi apa Kamu harus Lihat aku Bersihkan hatimu itu Yang Berkata di hati Ya karena saya ini Susah Dapat duit Ya karena saya ini Ya karena saya ini Selalu Itu namanya Manja Berikan hatimu Sebagai Tanah yang subur Untuk setiap Apa yang Dikerjakan oleh Yesus Di dalam hidupmu Dia sudah menyertai kita Terjadi Nah Bagaimana Kita Memberikan hati kita Untuk Tuhan Apakah kondisi hati kita itu Lebih sering Diisi Atau diberikan Kamu akan melihat Melihat Allah Artinya melihat Allah Itu juga Kau menikmati berkat Surgawi Dengan betul-betul Terjadi Dan yang kedua Melihat Allah Bahwa Bahwa Yesus Aku ini Ada dalam kamu Memberikan kehidupan Yang ada Yang ada hanya Masalah Masalah Jadi Mandi Rasanya Enggak seger Makan Rasanya Juga Enggak Nekmat Tidur Juga Tidak Nyenyak Yang ada Disini Masalah Saja Padahal Tuhan bilang Eh Akulah Yang menjawab Masalah Aku Yang menyelesaikan Masalah Kalau Kamu Pikirin Sendiri Kamu Akan Padam Kamu Tidak Bersemangat Dan Kalau Kamu Tidak Bersemangat Hidup Makan Dicuri Oleh Setan Dan Iblis Dikasih Sakit Penyakit Dikasih Tekanan Darah Yang Naik Turun Dikasih Jantung Yang Main Reggae Dikasih Perut Yang Main Keroncong Rasanya Mah Ini Kenapa Ya Aduh Mah Ini Rasanya Kau Kayak Dihiris Perih Jantung Degan Nah Karena Apa Karena Hatimu Terisi Oleh Yang Lain Ingat Diberkatilah Orang Yang Suci Hatinya Apa Yang Ada Di Hatimu Sekarang Yang Kedua Matis 6 Ayat 21 Kita Baca 3 2 1 Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Nah Hatimu Ini Melekat Kemana Kalau Hatimu Melekat Selain Kepada Yesus Ya Rohmu Tidak Akan Berkubar Kubar Semangat Dengan Tuhan Akan Padam Atau Berkurang Hatimu Melekat Kepada Siapa Harta Cita Citamu Ambisimu Jabatanmu Proyekmu Pekerjaanmu Bisnismu Kariermu Dirimu Sendiri Atau Kepada Orang Lain Atau Kepada Hobimu Atau Kepada Rorot Dunia Yang Lain Kadang Orang Gesen Minta Diberkati Diberkati Kalau Sudah Diberkati Hatimu Melekat Kepada Berkat Adalah Surga Mengandaki Sebetulnya Yang Aku Gendak Itu Bukan Melihat Kamu Diberkati Secara Matiri No Tapi Yang Aku Ingin Lihat Dari Kedupan Kemuliaanku Yang Ada Padamu Semakin Besar Bukankah Kitab Kurnus Mengatakan Kita Dibawa Kepada Satu Kemuliaan Kepada Kemuliaan Yang Lebih Tinggi Terus Naik Sampai Kemuliaan Yang Sama Yang Diberikan Allah Kepada Yesus Tapi Orang Gesen Mempunyai Idealisme Atau Mempunyai Pandangan Seperti Orang Dunia Kalau Orang Gesen Kelihatan Kaya Entah Kayanya Bener Atau Utangnya Juga Ngelilit Pinggang Kelihatannya Banyak Duitnya Stylenya Ibu Sosialita Nah Orang Gesen Berpikir Dia Disertai Tuhan Dia Dikasih Tuhan Buktinya Dia Kaya Berkatnya Banyak Apa Itu No Number One Is Gluri Dan Menunjukkan Tuhan Menyertai Engkau Adalah Seberapa Besar Kemuliaan Tuhan Menyertai Hidup Yang Itu Aduh Kamu Juga Mati Nanti Meninggalkan Itu semua Cuma Masuk Dalam Peti Dan Itu Tidak Menjamin Kehidupan Bahwa Seperti Itu Pasti Menjadi Bagian Karena Apa Itu Adalah Bagian Dari Penebusan Sesayang Kaya Rila Menjadi Miskin Supaya Kamu Yang Miskin Biri Kaya Oleh Karena Kemiskinan Tapi Bukan Nunggu Kejar Biar Dia Ngejar Kamu Yang Kamu Kejar Adalah Kemuliaanku Yang Akan Semakin Besar Jadi Saudara Walaupun Saya Hamba Tuhan Hidup Dengan Iman Saya Tidak Pernah Merasa Minder Dan Rendah Diri Rendah Hati Harus Tapi Rendah Diri Tidak Rendah Diri Ketemu Dengan Saya Tidak Pernah Merasa Minder Walaupun Wah Buas Yang Kepalanya Begitu Kedua Buas Buas Perusahaan Paling Gede No Saya Lebih Bangga Ketika Orang Melihat Kemudian Tuhan Menyertai Saya Semakin Isar Dimana Mana Mulut Orang Memuliakan Allah Karena Hidup Saya Dimana Mana Mereka Kenal Tuhan Karena Hidup Saya Itu Yang Ada di Hati Saya Nah Jadi Hati Kita Apakah Kepada Yesus Kalau Kepada Yesus Memang Itulah Yang Harus Terjadi Sebab Dia Adalah Segala Galanya Buat Kita Amin Dia Adalah Pemimpin Iman Kita Jadi Kalau Dia Pemimpin Iman Kita Kalau Iman Kita Moseat Ya Terus Melihatnya Melekatnya Kepada Sang Pemimpin Dalam Kotbah Ada Satu Ilustrasi Yang Saya Sampaikan Begini Seorang Copilot Ketika Dia Mengendarakan Sebuah Pesawat Mengendarai Sebuah Pesawat Dari Mulai Sebelum Take off Sampai Dia Take off Terbang Sampai Dia Mau Landing Dan Landing Dia Terus Kontak Sama Menara Mengendalian Kalau Dia tidak Kontak Dengan Menara Pengendali Dia akan Kacau Mengendalikan Pesawatnya Barangkali Dia akhirnya Bisa Membuat Pesawat itu Mengalami Kecelaka Kenapa Lepas Dari Komunikasi Atau Pantauan Dengan Menara Pengendali Jadi Dia harus Kontak Terus Nah Sama Sekarang Hidup Kita Ini Bagaimana Kita Menjalani Kehidupan Kita Harus Selalu Kontak Dengan Sang Menara Pengendali Siapa Itu Yesus Kristus Nah Supaya Kita Bisa Kontak Terus Dengan Sang Menara Pengendali Maka Hati Kita Harus Melekat Kepada Yesus Itu Namanya Kontak Terus Sama Yesus Sehingga Kehidupan Kita Langkah Langkah Kita Tidak Akan Dihancurkan Oleh Iblis Tidak Akan Tersesat Tapi Kita Akan Mendarat Sampai Tujuan Ini Tidak Boleh Lepas Ini Tidak Boleh Berhenti Harus Terus Itu Menunjukkan Kita Melekat Kepada Dia Ketika Kau Senang Masih Kau Bersyukur Tapi Ketika Kau Menghadapi Kesulitan Apakah Kau 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 Mesti Kontak Dengan Saya Menara Pengendali Dengan Rasa Syukur Atau Kau Kemudian Kontak Kepada Dunia Dan Kau Ngumel Ngumel Nah Udah Oh Ini Masalah Gini Gini Nah Kemana Hatimu Melekat Itu Kunci Supaya Romu Senantiasa Berkubar Dan Ini Kunci Ini Kunci Anda Tidak Kan Pernah Bisa Memenangkan Sebuah Persoalan Dan Kau Juga Tidak Berani Menghadapi Sebuah Masalah Kau Bisa Menjadi Orang Kesempat Cundang Atau Mengejut Ketika Romu Tidak Berkubar Karena Yang Membuat Engkau Kuat Berani Menghadapi Semuanya Itu Roh Yang Berkubar Kubar Itu Roh Berkubar Kubar Berkubar Roh Yang Kuat Nah Makanya Hatimu Melekat Yang Ketiga Matis 6 Ayat 22 Sampai 24 Matis 6 Ayat 22 Sampai 24 Kita baca Sama-sama Mata Adalah Berita Tubuh Jika Matamu Baik Teranglah Seluruh Tubuhmu Jika Matamu Jahat Gelaplah Seluruh Tubuhmu Jadi Jika Terang Yang Ada Padamu Gelam Betapa Gelamnya Kegelapan Itu Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Karena Jika Demikian Ia akan Membenci Yang Seorang Dan Mengasih Yang Lain Atau Ia akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamon Artinya Artinya Kepada Sumber 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 Siapa Sumber Yesus Kamu Punya Proyek Matamu Jangan Tertuju Kesitu Tapi Tertuju Kepada Pemberi Proyek Siapa Pemberi Proyek Yesus Kamu Punya Rumah Tangga Keluarga Matamu Jangan Tertuju Kesitu Tapi Tertuju Kepada Pembangun Rumah Tangga Itu Pembangun Keluarga Siapa Yang Membangun Keluarga Yesus Maka Yesus Is the head Yesus Adalah Kepala Dimana Di rumah Ini Dia Adalah Kepala Dari Segala Suatu Mataku Harus Tertuju Kepadanya Amen Ada problem Jangan Terju Pada Masalah Kalau Terju Pada Masalah Frustrasi Terju Kepada Masalah Kecil Hati Kita Bisa Putus Sasa Kita Kemudian Menjadi Padam Kita Menjadi Tidak Bersemangat Terju Kepada Yesus Tau Tau Masalah Sudah Selesai Tau Tau Kita Melihat Jalan Keluarnya Dan Ini Saya Terapkan Dalam Hidupan Saya Saya Ajarkan Pada Anak Saya Saya Berharap Anak Saya Niru Iman Kami Walaupun Ada Bagian Yang Harus Kita Kerjakan Bukan Oh Kalau Gitu Kita Manggur Aja Duduk Manis Manis Nanti Kan Duit Datang Sedih Celetik Wala Walaupun Mungkin Dalam Keadaan Tuhan Tuhan Mau Melakukan Mujizat Bisa Tapi Apa yang Menjadi Bagian Dia Kita Kerjain Kalau Anda Punya Masalah Mata Anda Tertuju Pada Masalah Sehingga Pikiran Tercerat Disitu Terus Terus Ruh Mungkin Padam Kalau Sudah Padam Aku Mulai Cepat Merasa Lelah Aku Mulai Tidak Bersemangat Ini Dan Itu Barangkali Bukan Baca Ferman Yang Tidak Bersemangat Tapi Kerja Tidur Tidak Tidak Bersemangat Semuanya Jadi Loyo Makanya Kehadiran Yesus Dalam diri Memperhidup Yang Menjadikan Kau Punya Rauh Yang Selalu Menyala Bersemangat Bersama Dengan Tuhan Amin Haleluya Haleluya Kami Percaya Anda Pasti Diberkati Oleh Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Pastor Dorcas Daud STH Dari Hope ACC Dan Dorcas Ministris Dan Bila Anda Memiliki Pertanyaan Seputar Kegiatan Pelahiran Kami Anda Dapat Menghubungi Kami Di 08 222 703 0006 Sekali Lagi Di 08 222 703 0006 Sampai Jumpa Kembali Tuhan Yesus Memberkati Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama Dan kami percaya Anda sangat diberkati Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center Jalan Mekar Utama Jalan Mekar Utama Nomor 31 Lantai 3 Kompleks Mekarwangi Bandung Pada jam 8.30 Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30 Jika Anda membutuhkan dukungan doa Anda dapat mengirimkan SMS Ke nomor 0822-2703-0006 Tuhan memberkati